Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan mengatakan Amerika Serikat punya tanggung jawab untuk memastikan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Erdogan juga memperingatkan Israel dan Amerika Serikat tentang adanya konsekuensi regional dan global yang negatif jika konflik terus berlangsung. Pemimpin Turkiye menyatakan peringatannya tersebut saat berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Itu adalah komunikasi pertama Erdogan dan Biden sejak perang Israel Hamas pecah pada 7 Oktober lalu. Diberitakan dari AFP pada Jumat 15 Desember, Erdogan selain menyampaikan konsekuensi negatif juga menegaskan penarikan dukungan Amerika Serikat untuk Israel akan menjamin gencatan senjata lebih cepat. Erdogan selama ini telah menjadi salah satu pengkritik paling vokal di dunia muslim terhadap taktik militer Israel di Gaza. Ia telah menyebut pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu sebagai tukang jagal Gaza dan mencap Israel sebagai negara teror. Terpisah, Gedung Putih mengatakan bahwa Biden menegaskan kembali dukungannya terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri. Namun, Biden belakangan ini mengeluarkan kritik dan memperingatkan Israel berisiko kehilangan dukungan global karena pengeboman tanpa pandang bulu. Gedung Putih juga tidak sepakat dengan Israel yang akan melanjutkan perang hingga beberapa bulan lagi. Amerika Serikat menginginkan perang berakhir sesegera mungkin sehingga tidak ada lagi korban warga sipil Palestina. Terima kasih telah menonton!